Terjawab sudah kenapa Gideru sangat menyebalkan Dia dewasa tak pada waktunya Akibatnya ya kalau ngamuk ya ajak-ajakan kayak anak kecil dia Baik musuh maupun kawan dia hajar But, menurut kalian yang nonton nih aneh mama Gimana cara ngalahin Gideru yang dikeroyak tim Haga gak mati-mati Pastinya ya pakai mode debuk aja kan Mumpung Haga tak pernah memakainya Pasti digunakan sekali gak apa-apa Kok Bato memang cocok jadi detektif ya Pengamatannya telitih, deduksinya benar sekali Dan fisiknya yang seperti lelaki letoy gak cocok buat adu mekanik Sedangkan Osenai kayak villain sih Kok bisa dia rencarakan jebakan dalam jebakan musuh Dia pintar sekali dalam memperwau keadaan Alhasil hukuman musuh tanpa beratak Kehidupan tentera miliknya semakin panjang Karena gak diganggu musuh yang sama Punya teman kayak Osenai pasti enak ya buat adu pikiran Ketika lagi down Apa yang kalian lakukan Anda mainin nunjukin caranya Jari tempat jauh dan sepi biar bisa nangis keras Dinginkan pikiran biar pikiran bisa cernih Merandung sebentar Langsung deh ide jalan keluar ada Bangkit ulang semuanya dari awal Wow enak kan Sakuna dan kawan-kawan benar-benar ada yang sabar ya Sekian dari kita sampai jumpa di video berikutnya Bye bye